Intro Berbagai persiwa unik, menarik hingga tragedi terjadi selama sepekan ini. Rangkaian persiwa tersebut kami rangkum dalam segmen On This Week malam ini. Sebuah video yang diunggah ke media jejaring sosial Weibo sangat mengejutkan para pengguna internet atau netizen. Bagaimana tidak, bocah perempuan yang diperkirakan usianya belum genap 12 tahun dibiarkan menyetir mobil di jalanan ramai. Kejadian di Tiongkok ini direkam oleh seseorang yang duduk di bangku penumpang depan yang diduga adalah dari ibu sang bocah perempuan. Sementara ayahnya duduk di bangku belakang. Dalam rekaman, tampak si bocah sempat melewati beberapa mobil sebelum menghentikan laju kendaraannya di jalan ramai. Di awal rekaman, sang ayah meminta anaknya berhati-hati mengemudi. Posisi duduk si anak agak maju mendekati stir agar kakinya dapat menjangkau pedal gas dan rem. Serta memudahkannya melihat ke depan. Ada alat bantu agar kaki bocah perempuan ini dapat menjangkau pedal gas. Sontak, video ini mendapat respon dari para netizen. Sebagian besar mencomoh si orang tua karena dianggap tidak bertanggung jawab. Sudah pasti, aksi ini tidak layak ditiru dan membahayakan nyawa mereka bertiga. Bagi penyuka film-film yang diproduksi Disney, mungkin Anda kenal dengan film The Jungle Book. Apalagi dengan salah satu karakter utamanya, si Mowgli. Berbicara si Mowgli, yang amat sangat akrab hampir dengan seluruh binatang di hutan, ternyata ada juga sosok yang mirip dengannya. Tapi Anda jangan kaget loh, kalau sosok yang satu ini berjenis kelamin perempuan. Gadis kecil berusia sekitar 4 atau 5 tahunan ini memiliki garis keturunan dari Perancis. Namun, karena ayahnya adalah seorang yang bekerja sebagai fotografer alam liar sejak ia dalam kandungan, maka setelah ia lahir, ia seolah sudah akrab dengan alam di Afrika Selatan. Tarzan cilik perempuan, begitulah bocah kelahiran Namibia ini dijuluki. Bocah cantik ini sudah akrab dan bergaul setiap harinya dengan binatang liar, bahkan sejak ia masih bayi. Selain bermain bersama gajah atau katak besar di Afrika, setiap harinya si Tarzan cilik ini juga kerap bermain bersama cita, leopard, anak singa, ular, hingga macan tutur. Angin topan Goni menewaskan 10 orang di Filipina. Bencana alam ini menyebabkan 13 ribu orang mengungsi. Selain itu, topan juga menyebabkan banjir, longsor, dan tornado sampai merobohkan jembatan. Selama bencana, 3 orang dinyatakan hilang dan 7 lainnya menderita luka-luka. Topan Goni pertama kali berhembus dari bagian timur laut Filipina dan bergerak menuju Taiwan. Walaupun demikian, pusat bencana alam Filipina melaporkan kekuatan topan ini makin melemah. Dari laporan hari minggu ini, topan tersebut hanya memiliki kecepatan 86 mil per jam. Sebuah tragedi terjadi di Inggris. Sebuah pesawat jatuh ke jalanan dan menewaskan 7 orang. Kecelaka ini terjadi dalam salah satu atraksi di pameran Dirgantara di showroom Inggris, Sabtu 22 Agustus 2015. Pesawat tempur masa perang dunia 2, Hawker Hunter, menghujam ke jalan raya hingga meledak dan menimbulkan bola api saat tengah melakukan putaran. Selain menewaskan 7 orang, bencana ini juga mengakibatkan 15 orang terluka. Dan seorang di antaranya masih dalam kondisi kritis di rumah sakit Royal Sussex County. Dari berbagai informasi, diperkirakan sekitar 20 ribu orang menghadiri pameran Dirgantara ini. Suasana awalnya penuh sorak-sore ini kemudian menjadi hening setelah peristiwa maut ini terjadi. Panitia penyelenggara Carvest mengatakan bahwa mereka akan bekerja sama dengan aparat dan menggunakan rekaman dari para pengunjung dalam investigasi mereka. Jepang dikenal dengan tingkah unik penduduknya. Kali ini muncul tren baru di Jepang, yaitu penyewaan hewan lucu untuk menjadi saksi nikah. Hewan ini adalah alpaka dari Amerika Latin. Tren ini pertama kali dipopularkan oleh Hotel Epinart Nasu di prefektur Tochhigi, Jepang. Hotel ini menawarkan paket pernikahan yang cukup unik, termasuk menyediakan hewan alpaka sebagai saksi pernikahan. Tak ada alasan khusus apakah alpaka dipercaya membawa keberuntungan atau tidak. Yang jelas, dengan menyewa alpaka sebagai saksi pernikahan, jelas membuat pernikahan traveler beda dari biasanya. Alpaka lucu berbulu putih ini didampingi oleh pelatih hewan profesional yang akan memenuntunnya dari area tamu hingga ke altar mengiringi sang pengantin. Sang pengantin pun bisa berfoto-foto dengan si alpaka yang dipasangi dasi kupu-kupu lucu ini. Setelah acara pernikahan selesai, barulah alpaka ini dikembalikan ke kebun binatang di mana ia tinggal. Sekor kepiting direkam sedang ketagihan makan bakmi Korea. Tak ada yang menyangka kalau kepiting ini malah ketagihan bakmi. Si pengunggah video mempersilahkan pemirsa untuk menyaksikan kecerdasan hewan ini mempergunakan capitnya untuk menikmati bakmi. Deng mihan, yang berarti bakmi dingin, adalah jenis bakmi tipis yang terbuat dari tepung gandum dan lazimnya disajikan dalam kuah yang dingin. Biasanya bakmi ini dihiasi dengan irisan daging sapi atau babi, setengah bagian telur rebus, potongan pirasia, irisan mentimun, dan dibubuhi dengan daun bawang dan biji wijen. Walau dinamai bakmi dingin, hidangan ini dinikmati baik di musim panas maupun musim dingin. Ujiah pemirsa aksi kepiting ini. Akhir-akhir ini, peran lain Meksiko harus menyingkirkan puluhan ribu ikan dari danau di dekat kota Guadalajara di Meksiko Barat. Hal ini karena sebanyak 40 ton ikan air tawar terdampar di pantai danau Kahititlan, negara bagian Jalisco. Seorang pejabat setempat menggambarkan kematian jutaan ikan ini sebagai fenomena alamiah berulang yang terjadi setiap tahun. Namun beberapa pejabat lain menyalahkan buruknya pengolahan danau sebagai penyebab kematian masal ikan tersebut. Pihak berwenang sedang melidiki apakah sarana pengolahan limbah bisa disalahkan karena gagal menyaring bahan-bahan yang tak diolah dulu, hingga menyebabkan merosotnya jumlah oksigen di danau tersebut. Tahun lalu, nelayan sempat mengangkat sekitar 200 ton ikan mati dari danau Kahititlan. Lebih dari 100 orang nelayan terlibat dalam operasi pengangkatan bangkai ikan tahun ini. Kematian ikan air tawar ini terjadi setiap tahun selama musim hujan. Sementara seorang pejabat lainnya menyebutkan kalau kematian ini disebabkan jumlah ikan yang berlebihan. Kabar gembira untuk perempuan Arab Saudi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, mereka boleh ikut memilih dalam pemilihan umum. Para perempuan Saudi dapat berpartisipasi memilih pada pemilu akhir tahun ini. Sementara itu, pendaftaran calon pemilih sudah dilaksanakan sejak 22 Agustus kemarin. Keputusan ini diambil oleh Raja Saudi. Sedangkan para aktivis perempuan Saudi sejak 2011 sudah gencar meminta hak mereka sebagai pemilih. Raja Abdullah sendiri memutuskan untuk memberikan kesempatan pada para perempuan untuk memilih wakilnya. Beliau beranggapan perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan lelaki. Selain itu, pada 2013, Raja Abdullah mainstruksikan agar dewan konsultatif harus diisi setidaknya 20 persen perempuan. Sejak 1930, kerajaan Arab Saudi mempunyai aturan ketat terhadap perempuan. Termasuk tidak boleh memberikan suara dalam pemilu. Mirsa telah berbagai informasi unik dan menarik yang terjadi selama sepekan ini versi on the spot.